Kasus mutilasi ini baru terkuak 16 September silam setelah penghuni apartemen mencium aroma tidak sedap dari salah satu kamar. Penghuni yang curiga pun melapor kepada pengelola dan polisi. 16 September lalu, penghuni apartemen Kalibata City digemparkan dengan penemuan jasad pria termutilasi di salah satu kamar lantai 16. Penghuni curiga lantaran mencium aroma tidak sedap dari kamar tersebut hingga memanggil pengelola dan polisi. Dari hasil pemeriksaan, jasad termutilasi ini berinisial RHW yang dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak 9 September. Statusnya sewa Pak? Sewa. Statusnya sewa? Iya, penyewa. Identitasnya diketahui gak siapa Pak mungkin Pak? Identitas penyewanya. Penyewanya, pada saat kejadian itu Pak? Identitas penyewanya masih sedang sedidiki Pak untuk sewanya lewat mana dan ownernya juga lagi kita hubungi untuk saat ini. Polisi yang menyelidiki kasus ini kemudian menangkap sepasang kekasih di salah satu rumah kawasan Cimanggis, Depok, Coba, Barat. DAF 26 tahun dan LAS 27 tahun tidak berkutik saat dibekuk dan mengakui perbuatannya telah menghabisi nyawa RHW. Dari hasil pemeriksaan, LAS mengaku mengenal korban di media sosial dan sepakat untuk bertemu di salah satu apartemen di Jakarta Pusat pada 7 September. Tergiur dengan harta korban, kedua tersangka kemudian merencanakan pembunuhan dengan tersangka DAF bersembunyi dalam kamar mandi. Korban kemudian dihabisi dan dimutilasi saat berkencan dengan LAS. Tersangka kemudian membawa jasad korban ke apartemen lain untuk disimpan sementara dan menyiapkan rumah sewaan di Cimanggis, Depok, untuk tempat penguburan. Namun belum sempat menghilangkan jejak kejahatannya, kedua tersangka terlebih dahulu tertangkap. Dalam olah tempat kejadian perkara, terkuak jika jasad korban dimutilasi dan kemudian dibungkus plastik dan kemudian disimpan dalam kopet. Terima kasih telah menonton!